Yes, selamat pagi Indonesia, selamat datang di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia yaitu hidup sehat bersama saya Dr. Ekles dan rekan saya Intan Saumadina Dr. Intan Udah jadi dokter harusnya ya, udah berapa tahun kita, udah 4 tahun ya 5 tahun Apa kabar Intan, selamat tahun baru Selamat tahun baru dokter, selamat tahun baru juga buat pemirsa semuanya Nah Dr. Ekles tadi kita lihat ya, resolusi, ide-ide resolusi kesehatan ala hidup sehat Wow Seru banget ya Nah biasanya awal tahun itu kan ya, Intan ada resolusi-resolusi yang kita buat selama setahun Termasuk kesehatan dan pola makan Resolusi Intan nih Resolusi apa? Aku ingin hidup lebih bahagia tahun ini Lebih banyak bersyukur lah Terus makanan juga harus dijaga, makanan-makanan sehat gitu dokter Ekles Dokter Ekles apa resolusinya? Resolusi untuk kesehatan meratakan perut yang rata Oh salah, meratakan perut yang buncit Nah oke, kita akan bahas hal itu Intan Pola makan sehat Kita lihat dulu tayangan berikut ini Nah itu dia tadi, aduh kalau ngeliat hijau-hijauan makan makanan sehat tuh rasanya udah semangat ya dokter yang hidup ya Kayaknya pingin makanan sehat juga Nah Intan, gimana sih pola makan yang sehat itu? Nah sudah ada di antara kita dokter Maria, spesialis Gisi Klinik Selamat pagi dokter Selamat pagi dokter Ekles Pagi dokter Halo dok Nah di depan kita dokter udah banyak makanan yang konon katanya sehat Ada telur nih Ada daging, ada ikan dan ini sayur-sayuran ya Dan buah-buahan Tapi dokter sebelum kita bahas ke makanan-makanan ini nih dokter Ini ada fakta dan mitos yang pertama yang perlu dijawab di dokter nih Nah dokter, ini fakta atau mitos dok? Kalau hindari semua makanan berlemak supaya kita lebih sehat Karena ini memiliki dampak yang negatif bagi tubuh Ini fakta atau mitos? Aduh ini pasti mitos lah Oh mitos kenapa dok? Jadi gini makanan berlemak itu merupakan salah satu unsur makronutrien yang penting sekali dalam tubuh kita Hanya sayangnya kita cenderung mengonsumsi makanan berlemak itu dari sumber yang lemaknya lemak jenuh Contohnya makanan digoreng gitu ya pakai minyak apapun kalau digoreng pasti dia jadi nggak bagus Kemudian yang bersantan terlalu banyak Padahal badan kita butuh lemak untuk sumber energi, untuk hormonal gitu ya Untuk sel tubuh yang baik dan sehat Jadi butuh sekali lemak yang esensial Jadi makanya kadang-kadang kita boleh nih makan pakai alpukat Karena alpukat ini juga lemaknya bagus Kemudian ikan laut dalam juga mengandung lemak esensial yang baik Minyak seperti minyak saitun ini juga sumber yang baik sekali buat tubuh kita Ya bukan berarti nggak bagus ya lemak Tapi pilih lemak dengan bijak Ya betul Jadi harus ada makan makanan juga lemak yang sehat ya dokter ya Dikirik tadi kata dokter Aikla Sekarang dibutuhkan juga Banget dibutuhkannya pakai banget Oke dokter Fakta mitos yang selanjutnya ya dokter Makan makanan sehat biasanya makanan yang kurang menarik dokter Dan membosankan Nah cita rasanya juga agak kurang gimana gitu dokter Nah fakta atau mitos? Ini mitos Berarti kalau sampai nggak enak Salahin yang masak Tergantung kopinya ya dok Salahin yang masak Jadi entah kenapa memang selalu identik Kalau mau sehat Mau ke pola makan sehat Diidentikan tuh makanan yang jadi nggak enak Padahal belum tentu Jadi kita bisa banget memakai bumbu rempah-rempah yang alami Sebanyak mungkin Sesuai dengan takarannya Dan menciptakan makanan yang tetap enak Walaupun tetap melekat dengan unsur sehat tadi Mindset juga di rumah Iya betul Soalnya kadang-kadang tuh kita sampai benar-benar menghindari garam Benar-benar nggak pakai Nggak pakai apa ya bumbu-bumbu sama sekali Akhirnya di rumah usaha Benar-benar direbus aja gitu Padahal masih boleh diolah misalnya di steam Di pepes Atau di kukus gitu ya Di steam tadi Kemudian ditumis sebentar dengan menggunakan tadi Minyak yang mungkin oke buat tubuh kita Itu juga menjadi salah satu pilihan Kalau bumbunya dok Sebanyak apa sih penyedap rasa gitu Kalau bahan-bahan sat aditif Penyedap rasa Ini biasanya gunakan dalam batas wajar Ada orang tertentu tidak mau menggunakan Ya sudah tidak apa-apa Tetapi untuk penyedap rasa Kemudian ada tambahan lada Itu kan sesuatu yang alami sebenarnya Garam gunakan juga dengan bijak Jadi beberapa orang memang Kalau dipukul rata Ya orang Indonesia memang konsumsi garamnya wow banget Tapi alangkah baiknya kalau Pemakaian garam Atau identik dengan natrium atau sodium tadi dibatasi Tapi bumbu-bumbu Ya boleh lah bawang merah Bawang bomba ya Itu boleh banget digunakan Oke ternyata boleh Bapak Pemirsa Gak apa-apa ya Pakai semuanya bumbu-bumbu Asalkan sewajarnya Nah dokter ini juga nih Sebagian besar masyarakat Yang jadi momok Adalah menghindari yang namanya karbohidrat Katanya karbohidrat ini gak sehat Bawa tubuh ini fakta atau mitos dokter Benar banget Semakin kita sedikit makan karbohidrat Tubuh akan semakin sehat Ini fakta atau mitos dokter Jangan dijawabkan dokter Biar tuh bisa penasaran nih Nanti kita tuh bukan jawabannya sesaat lagi Tetap di hidup sehat Nah itu dia tadi Tip sehat Alat tokoh-tokoh Di dunia dokter ekos Ada yang sama kayak saya ya tadi BTS ya Ini udah ungu nih Pakaiannya udah ungu nih Cocok-cocok Mau ngelamar Mau ngelamar di dansernya Oke Faktumitas yang belum dijawab tadi Intan Iya dokternya kepadanya Belum terjawab ya Bahwa nih dokter ya Tadi belum terjawab bahwa semakin sedikit karbohidrat Tubuh akan semakin sehat Ini fakta atau mitos? Mitos Oh mitos Iya jadi gak perlu-perlu Ya jadi sebenarnya badan kita secara natural butuh karbohidrat tetap butuh ya Sekitar bisa 40-60% kisarannya dari total apa yang kita konsumsi Nah memang karbohidrat ini harus kita pilih-pilih juga Sama seperti halnya kita konsumsi sumber lemak tadi Karbohidrat yang dipilih baiknya kalau karbohidrat yang bentuknya kompleks Kan ada simplex ada kompleks Nah yang simplex itu aja yang kita pikirin deh yang kita hindari gitu ya Yang kayak gula Kemudian gula dan teman-temannya nih gula merah Gula merah juga dong? Kemudian juga madu jadi tetap gak boleh banyak ya Walaupun madu itu memang sedikit lebih baik daripada gula Tetapi tetap konsumsinya tidak boleh banyak-banyak Lalu lagi gula ngumpet hati-hati ada gula ngumpet Gula ngumpet itu biasanya ada di cake, cookies, minuman yang manis Jadi ini merupakan karbohidrat-karbohidrat yang harus kita Kalau bisa tidak usah juga Kalau gula diet? Gula diet atau kita kenal dengan artificial sugar Itu silahkan digunakan tetapi biasanya memang tidak bisa juga terlalu banyak Oke jadi ada batasannya juga ya dokter ya? Iya betul Oke nah fakta mitos selanjutnya nih dok Ada juga yang mempercayai hanya mengkonsumsi jus Cukup mementuhi kebutuhan sehari asupan vitamin setiap hari dokter Fakta atau mitos? Mitos Oh mitos dok Kan ada tuh yang diet jus doang itu loh Iya mitos jadi badan kita itu sebenarnya Butuh kompleks ya? Butuh yang kompleks, yang lengkap Jadi badan kita tidak pernah memilih Jam segini saya maunya konsumsinya ini, butuhnya ini gak pernah Tetapi memang tetap butuh sayur dan buah sebagai pelengkap Sayur ya? Serat ya? Pelengkap juga memang bahan yang salah satu yang harus ada Karena betul serat tadi dok Serat tadi kita perlukan dari bahan yang alami Kalau jus, jus ini macam-macam orang punya pemahaman Ada jus yang sudah jadi beli di supermarket Ada jus yang dibuat sendiri Nah buat sendiri ada mungkin yang buahnya cuma Maaf nih dari apel sepotong Kemudian dicampur air dan dicampur lagi dengan gula yang banyak Ini tetap juga disebut kadang-kadang dikatakan ini jus Nah padahal yang kita harapkan adalah bagaimana buah utuh begini Bisa masuk di dalam badan kita Walaupun caranya kadang-kadang ada yang di blender dulu gitu ya Biar mudah atau biar menyenangkan Tapi campurannya tadi yang harus kita perhatikan Jadi apakah vitamin pasti terpenuhi? Belum tentu kalau caranya tidak tepat Oke, nah dokter itu tadi kan emang juga ternyata harus diperhatikan Perhatikan gizi lainnya ya dokternya Gak cuman buah aja Nah ini ada juga yang menerapkan pola makan seperti ini nih dok Makan dengan jumlah sedikit tapi sering Nah ini fakta atau mitos dok? Katanya kalau makan dengan jumlah sedikit tapi sering Lebih baik daripada makan hanya 2 atau 3 kali sehari Tapi dalam jumlah banyak Ini fakta atau mitos? Ini mitos kalau untuk secara keseluruhan Tetapi ini biasanya memang diberikan Porsi kecil tapi sering untuk orang-orang yang memang ada gangguan di lambung Jadi biar lambungnya lebih nyaman Jadi tidak terganggu gitu ya Tetapi secara keseluruhan biasanya kita perlu nih badan kita Makan di jam makan Kemudian butuh istirahat untuk apa? Memberi kesempatan supaya tadi makanan yang masuk ke lambung kita Kemudian dicerna gitu ya Diserap dengan lebih baik lagi Jadi bukan terus-terusan makan Kecuali memang ada indikasi tertentu Benar, benar-benar Pilih dengan bijak ya Yang pasti pilih dengan bijak Iya, baiknya makanlah pada waktu makan Oke, fakta mitos selanjutnya nih dokter Pola makan yang sangat rendah lemak adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan dan juga lebih sehat Fakta atau mitos? Mitos Oh mitos juga? Wow, mitos Sangat rendah lemak atau mungkin biasanya orang langsung men-skip gitu ya Jadi kalau pada jangka panjang kita benar-benar sangat rendah lemak biasanya ada dampak pastinya Dampaknya biasanya mulai dari kulitnya kering, kemudian rambutnya rontok, lalu lagi adalah dampak-dampak yang lain yang diakibatkan kurangnya sumber lemak yang esensial Jadi mungkin yang dikatakan oleh kurangi lemak lebih tepat daripada skip sumber lemak Nah ini kan tadi semua yang kita bicarakan termasuk dengan pola makan ya dokter Nah dokter ini dulu kan dari kecil selalu dikasih tahu katanya 4 sehat 5 sempurna Nah ini gimana sih dokter masih berlaku sampai sekarang atau gimana nih? Ya jadi dulu kita ada anjuran supaya untuk mengonsumsi susu gitu ya Jadi memang dulu 4 sehat 5 sempurna slogan yang dipakai itu salah satunya susunya sebagai pelengkap Tetapi saat ini kita mengenal sebagai pola gisi seimbang Jadi seimbang apa yang tubuh kita perlukan, apa yang tubuh intan perlukan, apa yang tubuh dokter ekles perlukan sesuai dengan masing-masing ya Beda-beda dan itu harus seimbang masuk dari konsumsi makanan dari luar, dari luar tubuh kita gitu ya Nah susu ini dianggap sebagai sumber protein Jadi sumber protein itu kan ada telur, kemudian juga ada daging merah, ada kacang-kacangan Kemudian lagi ada ikan-ikan kembung ya banyak banget beredar di pasar-pasar harganya juga murah Dan ini merupakan sumber protein selain susu Oke, jadi memang harus makan lebih ke pola gisi seimbang yang diperlukan dari masing-masing tubuh ya dokter Nggak bisa dipukul rata berarti Berarti dokter apa semua protein? Untuk makronutriennya ada protein, ada karbohidrat, ada lemak Tiga ya? Iya Iya, kemudian ada mikro, mikronutrien itu dikatakan mikro atau kecil karena memang kebutuhannya nggak besar Jadi ada vitamin, ada mineral Oke, dokter buah-buah kan sayur-sayurnya juga dibutuhkan Nah katanya, ini kan kayakkan serat ya, katanya kalau kurang serat itu bisa meningkatkan kadar gula darah Bener nggak sih dok? Iya, betul Jadi kalau kekurangan konsumsi serat dalam jangka panjang biasanya salah satu yang mudah terganggu itu gula darah Jadi makanya kenapa kita butuh serat dan lebih dianjurkan adalah serat yang alami Serat yang alami berapa banyak anjurannya? Kisarannya sekitar 25 sampai 30 gram Tapi itu bukan ini yang ditimbang, bukan berat sayur yang ditimbang atau berat buah yang ditimbang Tetapi biasanya kita dapat 25 sampai 30 gram serat itu berasal dari 5 serving atau 5 sajian sayur atau buah Oke, 5 sajian itu sekitar berapa gram? Kira-kira 1 sajian mungkin 1 cup kecil 1 cup ya, atau mungkin biasanya perkepal tangan masing-masing bisa diperkirakan Tapi memang hanya sebatas memperkirakan satu sajian sayur atau buah Oke, nah dokter ini kayaknya kan sekarang udah tahun baru ya 2022 Banyak yang punya resolusi untuk makan lebih sehat dan seimbang Terima kasih